bro emang lu jurusan ini FB? iya kok oh iya kok enak ya lu ya? lu jarak ada tugas ya? iya waduh kokil loh lu semester berapa? baru 1 juga? iya mas enggak gua kiranya ini ada masalah apa nih kok suaranya kok kaya gini dia unik juga ya iya kok lu sama suar omak ya? iya mana orangnya si omak ada dia? coba lah kita kenalan dulu lah iya kan? panas iya kan? iya kan? iya kan? iya kan? kenapa itu tuh? kenapa ini? pengeroyokan nih kok apa begini anak-anak ilkom sebenarnya? kita baru tau ya? random orang-orangnya ya? iya agak-agak guys santai ya? iya gak ada tugas tuh sebenarnya presentasi gitu gak ada sama sekali nih ini kelasnya kenalan black ga ini oke napi juga ya berapa orang sih? iya gimana asli iya oh iya ya itu gak meredak nih hahahha koknya semua kelas udah diganggu oh iya mau keluar bro? masih ada waktu 10 menit lagi Hai hei mana nih biasa-biasa pengen makan barang sama aku kamper pada jurusan aku bisa dan sangat semestinya semestinya kamu enak tidak 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 sayang sekali kita ada lagi dia lagi ya kotak juga oh bukan ya bisa gak alright kita langsung main kita main-main dulu di gap kurang lebih five or ten minutes ya kayaknya sih agak-agak ya agak-agak gitu ditanya apa, dijawab apa eh Friska iya nih kan gue ganti ini fakultas gue fakultasnya diganti lagi sama rektor tau nih gue masih dipertahankan aja gitu padahal gue udah bilang kan tadinya kan udah ke bisnis ya kan terus bisnis gak cocok gue kan gue mau deko aja tadinya hasiannya dipertahankan masuk humaniora jadi masuk lagi sastra inggris ini baru hari kedua this is my second day udah gue cobain semua nih ini yang terakhir nih kayaknya ini udah gak ada pilihan lagi ya enggak juga sebenarnya ketemu sama dia santai aja kan kita gak ribut sama dia cuma banyak anak-anak teknik menyebar isu katanya iya menyebar isu katanya agak-agak iya adanya-aneh aja ya emang orang-orang itu ya padahal kita kan baik-baik aja biasanya gara-gara yang waktu itu yang utangannya jadi lu biaya siswa? enggak gue gak biaya siswa enggak gue mau bayar mandiri ini naik 12 kali lipat tau uang UKP pendaftaran berapa nih? jadi hampir berapa ya? 8 juta iya 8 juta? iya naiknya naik 12 kali lipat jangan kira gue pindah gak gak bayar lebih ya kan lebih mahal naik ke bisnis aja udah 9 kali lipat bisnis gitu yang eksekutif tadinya udah enak tadi malah di malah gue kurang suka aku tansi kan tau sendiri kan gimana lu ya cocok-cocok aja lu ya sastra inggris sastra inggris tadinya mau nyarinya sastra bahasa Belanda tapi cuma dapet kebagian satu hari doang di hari Selasa kalau gak salah kuliahnya cuma 4 hari ini Senin sampai Kemis mandarin ada Pranata Tionghoa namanya yang bener nih ini lagi pindah kaget lagi ya 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 sebenern naik mahal naiknya makin ilkom aja kalau gak ketemu koman orang paling ganteng seilkom katanya paling rame loh itu kelas loh 38 orang kelas gue cuma 22 ada 3 orang sih anak pindahan jadi gue anak pindahan juga ada lagi satu yang mungkin gak naik kali dari semester berapa semester 5 dia akhirnya pindah ke semester ini gitu dari DKV yang itu ya sih aja udah cocok lah oh jangan Prisca mu jangan Prisca kan pengen bikinin deh kan misalnya ha bisnis bisnis per semester lebih naik paling murah FST paling inilah pokoknya down class down class middlenya itu di bisnis middlenya tapi paling rame middl ya 15 jutaan kalau secara dosen orang-orangnya detail ya sering ceritain kayak mereka punya experience gitu di kantoran office mereka itu tapi kalau misalkan di situ paling banyak bahasa inggris harus bisa bisnis ya di bisnis enggak bukan di humaniora humaniora malah banyak kan pakai bahasa Indonesia dosennya orang Jawa banyak iya orang Jawa asli tulen orang Jawa tulen padahal gue mikirnya tadi ada bahasa asing ada bahasa ini juga kan bahasa Jawa gitu oke mau dicoba ya kan katanya Prisca mau belajar bahasa Jepang ini ada program pertukaran pelajar nih linknya iya bener dan dari sini enggak bisa semester 3 gue udah ditawarin rektor mau gak katanya kalau mau mesti bisa punya tes tes skornya itu 5 di atas 5 ha sana coba aja sana kan gue nawarin lu lu kalau mau lu ikut tesnya bukan lu malu bilang sana kayak seakan-akan gue ini ya tidak emang nih si kampret emang nih si Prisca ini ini almed almed cuman ini doang belum kebagian oh sayang sekali iya emang sengaja emang disembunyiin biar jangan keluar dulu sih Prisca katanya oh gitu Prisca gak mau keluar dulu gue jam 11 udah masuk nih 3 menit lagi tadi gue ngapain berarti ya turun lift ya ah iya khusus emang soalnya paling mahal sih biayanya jadi dia harus di AC yang dingin dingin bahkan gue gak pindah-pindah kelas wokil kan gak pindah-pindah kelas yaudahlah tungguin dulu sih bapaknya yaudahlah sampai ketemu lagi next meet jangan sengaja lah ini sengaja nih parah nih lu aneh ya itulah kita pengen percakapan yang tidak penting dan tidak berguna ya sih yaudahlah ebelin ebelin menjadi masalah ebelin nah ebelin mau keluar kok baru masuk baru keluar lagi nanti aku resumenya deh beberapa konklusi wadah ketemu kita nih gimana belajar nih zaman belajar siapa siapa hello 2 menit lagi 2 menit lagi apakah ini akan kejadian yang lucu ini guys oke 2 menit lagi 2 menit lagi 2 menit lagi 2 menit lagi kejadian Terima kasih.